Wakil Bupati Jember Jawa Timur Mokit Arief bersama ratusan umat Kristiani menggelar doa bersama untuk keutuhan bangsa Indonesia pada Senin malam. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan persatuan dan kesatuan masyarakat Jember yang terdiri dari berbagai suku dan agama. Doa bersama digelar di gereja GPDI Ekklesia Kabupaten Jember Jawa Timur dan diikuti oleh ratusan umat Kristiani dari perwakilan 73 gereja. Dalam doa bersama ini Wakil Bupati Jember Mokit Arief beserta umat Kristiani berharap warga negara kesatuan Republik Indonesia dijauhkan dari perpecahan. Doa bersama ini juga sebagai bentuk rasa syukur atas keberhasilan aparat kepolisian dan TNI dalam mengamankan pemilu 2019. Sebagai bentuk rasa syukur juga kepada penyelenggara pemilu, berkata syukur juga kepada tersihan tentang peran dari TNI Poldri, yang menjaga-menjaga pemilu tadi, yang kemarin sudah dengan banyak, dan saya kira ini merupakan sebuah kegiatan yang tidak saja bermanfaat bagi saudara-saudara kita, dan kami tetapi bagi sebuah bahasa, khususnya masyarakat di Kabupaten Jember. Doa bersama untuk Kutuhan NKRI sengaja digelar bersamaan dengan Hari Raya Penta Kosta, dengan harapan dapat menumbuhkan semangat persatuan antar golongan di kalangan umat Kristiani. Yang memaknai sebagai perayaan persatuan dan relevan sekali dengan kondisi bangsa kita sekarang ini, yang dimana kita sungguh-sungguh dihadapkan pada ujian besar, kita ditantang, berani kah kita menatap masa depan Indonesia lebih tegar, lebih berani untuk menyatakan bahwa kita ini sungguh-sungguh bangsa yang sangat mencintai persatuan. Itu lamanya dari perayaan ini sehingga...